Intro Beralih ke informasi lainnya pemirsa, DPR RI menghimbau pemerintah daerah agar segera menyelesaikan hak ulayat bagi masyarakat di sekitar Bandar Udara Redani Manokwari. Hal ini dimaksudkan agar proses perpanjangan runway bandara dapat segera dilaksanakan. Wakil Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Michael Watimena bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Manokwari pada tanggal 9 Juni 2017. Rombongan meninjau lokasi Bandar Udara Redani Manokwari setelah insiden tergelincirnya pesawat Sriwijaya Air akhir bulan Mei lalu. Menurut Michael Watimena, infrastruktur pendukung pembangunan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat, salah satunya Bandara Rendani, butuh perhatian. Michael menyebut kejadian tergelincirnya pesawat di Bandara Rendani sudah merupakan yang kali ketiga. Komisi 5 DPR RI memantau panjang runway Bandara Rendani yang hanya 2 km segera dilakukan penambahan. Jadi tadi kami Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan spesifik untuk melihat dari dekat tergelincirnya pesawat Sriwijaya Air yang terjadi pada tanggal 31 Mei kemarin. Karena kenapa ini perlu diperhatikan mengingat infrastruktur daripada kebandaraan yang ada saat ini di Kabupaten Manokwari sebagai Ibu Kota Provinsi itu masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya yaitu menyangkut dengan panjangnya runway itu sendiri. Tidak masuk akal untuk Ibu Kota Provinsi itu panjang runway-nya hanya 2 km. Semua provinsi, Ibu Kota Provinsi itu panjang runway-nya serata-rata di atas 2,5 km. Jadi 2.500 m. Harapannya ke depan ini landasan runway yang ada di Manokwari ini bisa ditambah. Sehingga kejadian-kejadian seperti tergelincirnya pesawat itu tidak terulang lagi. Apalagi kemarin ini bukan peristiwa yang pertama, ini sudah peristiwa yang ketiga. Sehingga satu-satunya jalan harus ada perpanjangan daripada runway. Sementara itu Ketua DPR Provinsi Papua Barat Peter Skonjol yang mendampingi Wakil Ketua Komisi V saat menggelar kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Stih Manokwari menyampaikan Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah menganggarkan 10 miliar rupiah untuk pembangunan bandara Randani di mana 20 miliar diperuntukkan bagi pelepasan hak kulayat dan 80 miliar rupiah untuk pengembangan runway 500 meter. Selain itu pemerintah Kabupaten Manokwari juga menyumbangkan 10 miliar rupiah sehingga jumlah keseluruhan dana untuk bandara Randani sebesar 110 miliar rupiah. Di mana dari pemerintah Provinsi Papua Barat kita anggarkan tahun ini 100 miliar 80 untuk perpanjangan itu runway 500 meter ke arah utara kemudian 20 miliar dari provinsi untuk penyelesaian masalah-masalah tanah di sekitar itu dan dari Kabupaten Manokwari 10 miliar. Jadi dana semua 110 miliar untuk tahun ini. Dan kita berharap kehadiran Abang kita, Bung kita, Pak Michael Wakimena ini tahun depan kita keucuran dana yang besar untuk bangun bandara Manokwari. Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat sudah harus memiliki bandar udara yang representatif. Dengan masuknya pesawat berbadan lebar di Provinsi Papua Barat kebutuhan akan transportasi udara di tanah Papua akan terpernuhi. Jimmy Tabishu mengabarkan